Halo Sobat BP, dropnya performa Minionis akhir-akhir ini membuat Kevin Marcus santer diberitakan bakal dipisahkan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah dengan siapa Kevin dipasangkan nantinya? Well, mungkinkah Bagas Maulana? Soalnya tandem Sohibul Fikri ini pernah main bareng Kevin dan sukses membuka mokil Thailand Piracek Sukun Pakapon Terarat Sakul di Thomas Cup 2022. Well, seperti apa keseruannya? Let's check it out! Baru aja laga dimulai, trekan Thailand langsung menggemah. Aksis Sukun di depan net yang melepaskan sergapan keras nyaris mengenai kepala Kevin. Tak ingin membiarkan sang lawan berleha-leha, Kevin akhirnya mengunci interval lewat change of pace yang sukses membuat Thailand ngepelah lapangan. Maske interval Kevin bagas makin melenggang. Tangan petir Kevin benar-benar ampu meredam permainan agresif Thailand. Uniknya, Thailand yang tertinggal 11-18 mampu mencetak 7 poin beruntun dan menyamakan kedudukan. Dan disinilah, ganda muda Thailand ini mulai ngelunjak. Apalagi saat mereka memaksa jus. Selebrasi yang mereka lakukan kayak udah menang aja. Saat membalikkan keadaan menjadi 2021, mereka dengan bangganya kembali melakukan selebrasi di depan bagas Kevin. Karena keuntungan sebagai tuan rumah, mereka terlihat meminta penonton track lebih keras lagi. Ibarat kena karma, game satu ini akhirnya berakhir tragis bagi pasangan Thailand. Terekan-terekan mereka yang menggema di sudut lapangan beberapa saat lalu tiba-tiba hilang. Dan membuat suasana mendadak senyap. Mereka kena comeback menyakitkan dari wakil Indonesia. Di game kedua, pasangan Thailand tak lagi mampu mengimbangi Kevin Bagas. Perolehan poin yang cukup berjarak membuat terekan-terekan mereka hilang akibat kena mental. Belum lagi aksi tengil Bagas yang melompat kosong di depan net benar-benar makin merusak konsentrasi sang lawan. Benar saja, lewat kesalahan netting, Thailand akhirnya menyerah di game kedua dengan skor mencolok 11-21. Walah-walah, lihat ekspresi mereka saat laga berakhir jadinya malu sendiri ya guys. Apalagi saat ingat teriakan selebrasi mereka di game satu tadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!